Oke guys, balik lagi di channel Borneo Gaming Nah, jadi hari ini adalah hari terakhir ronde pertama event 515 Carnival Party Jadi disini saya akan mencoba memakai VPN di akun kecil saya guys Oke, kita langsung konekkan saja ke VPN Brazil ya Dan disini saya memakai Shuttle VPN Jadi kita akan coba buktikan apakah masih bisa dapat bot dengan memakai VPN ini Nah, kalian juga jangan terlalu mepet waktu start di event Carnival Party-nya ya Karena itu bisa saja invalid guys Oke, kita sudah konek di VPN-nya Kita langsung menuju ke in-game-nya ya guys Oke, kita sudah login ke dalam in-game Mobile Legends-nya Dan kita tunggu sebentar karena masih loading Dan buat kalian yang belum rank 1 di event Carnival Party Jangan berputus asa teman-teman Kalian bisa coba trik-trik yang sudah saya share di video sebelumnya ya Nah, sekarang adalah pembuktian memakai VPN di hari terakhir ronde 1 Jadi di akun kecil ini belum saya mulai untuk event Carnival Party-nya Nah, disini kalian juga harus ingat di peraturan nomor 4 Untuk memastikan kompetisi yang adil Anda tidak dapat mengikuti kontes popularitas ketika babak hampir berakhir Jadi disini pastikan kalian jangan terlalu mepet untuk start di event Carnival Party-nya Nah, kalau disini di akun kecilnya Kalau tidak salah masih ada sekitar 4 jaman sebelum saya start event Carnival Party-nya guys Karena kita sudah konek ke VPN Brazil Kita akan cek dulu apakah benar-benar sudah konek ke negara Brazil-nya ya Jadi disini kita akan coba cari pertandingan dulu di Classic Match Nah, kalau benderanya itu banyak yang negara Brazil Berarti kita sudah berhasil konek ke VPN Brazil-nya Oke, sekarang sistem sedang mencari player-player untuk bergabung di Classic Match yang saya bikin Nah, karena kita pakai VPN ini kemungkinan agak lama dalam mencari matchmaking-nya ya Jadi disini kita pastikan dulu apakah VPN-nya benar-benar terkonek ke Brazil atau enggak Nah, apakah kalian sudah mencoba memakai VPN di event ini guys Dan apakah kalian masih di ranking 1 di event Carnival Party-nya Oke, disini kita sudah mendapatkan player-nya Dan disini kalian bisa lihat lambang negaranya itu rata-rata dari Brazil dan Argentina Berarti kita sudah konek ke VPN Brazil-nya Nah, kalian bisa lihat ini kayaknya player Brazil nih Cewek-cewek Brazil guys Jadi disini kita nggak usah masuk ke dalam gamenya Dan kita akan langsung coba start di event Carnival Party-nya Jadi kita akan buktikan apakah VPN masih work atau enggak ya Oke, sudah selesai kita akan coba kembali dan kita akan start di event Carnival Party-nya guys Nah, kita masuk dulu ke event Carnival Party-nya Nah, disini saya belum start ya Jadi ronde pertama ini akan selesai hari ini jam 3 sore Pastikan kalian sudah mulai dari sekarang guys Kalau enggak, kalian nggak bisa mulai lagi Oke, disini kita akan pilih salah satu karakter dulu Dan disini saya akan pilih Jin lagi ya Dan kita akan lihat apakah kita akan dapat bot atau dapat player disini Nah, disini kalian bisa lihat masih ada 4 jam sebelum event ini berakhir Tetapi disini untuk player-player musuh Kelihatannya nickname-nya ini sepertinya player guys Dan player nomor 2 itu sudah mencapai 13 poin Nah, apakah VPN-nya tidak bekerja atau memang sudah tidak work guys Jadi silahkan kalian komentar di bawah ya Oke, jadi selanjutnya kita akan coba trick apa lagi Silahkan kalian komentar di bawah juga guys Oke teman-teman, jadi mungkin sampai disini dulu video kita ya Jika kalian suka, jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax